Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Wilan Bangkong Pro dan Jampang Adventure Channel Kali ini saya berada di channel Jampang Adventure Berburu ikan di sungai Sungai yang kekeringan Dan caranya kita akan Mencari ikan Di air yang terjawab Di pebatuan Karena tidak mengalir ya Ini mesin kemarau Jadi banyak air yang terjebak Di selesai pebatuan Nah disana biasanya kita akan Mencari Ikan dengan cara Menggunakan tangan dewa Atau dicapa atau dikodok Oke kawan kita lanjut Ke ini, ke lokasi Oke kita sedang Melewati jembatan Selatan mustakin Yang jatuh Masuk neraka Aduh Malas Malas mempunyai sawah Panas Di ujung sana Ketika kita melewati sawah Kita akan langsung Sampai ke Kampung Saya Hal ini Saya sedang berada di sebuah sungai Sungai yang terjebak oleh Kemarau Jadi airnya tidak mengalir Seperti ini Ini terjebak Tidak mengalir Di sini banyak sekali ikan gabus Dan udang Udang galah mungkin Udang apa Sudirik gini Jadi cara kita menangkapnya Nah gabuskan Biasa suka di tempat-tempat Di pinggir-pinggir ini ya Pinggir Apa Biar rumputan kayak gitu Nah tadi kita kan bertiga Si itunya di Di apa Digiringkan Sampai ke Pinggir Nah kalau sudah ke pinggir Kita dihalangi dengan Menggunakan itu tuh Daun kangkung Kalau sudah terjebak Daun kangkung Baru kita Tangkap ya Sayangnya banyaknya gagal Karena teknik ini Tidak sempurna Karena airnya dalam Akhirnya kita Pindah ke sungai Sebelah sana Ada kawan-kawan saya Di sana berdua Sama lagi Apa Menangkap ikan di Batu-batu yang ini Yang di dalamnya Ada genangan air Dan kita sudah dari tadi Sebenarnya ya Saya telat memvideo Karena saya juga asik Apa Menangkap Ikan dengan Tangan kosong Nah misalkan kita Mengambil ikan Atau nyari ikan Di air yang mengalir ini Karena airnya Kecil ya Saya akan Coba Perlihatan Cara menangkapnya Nah Saya dapat ini Kepiting Satu ya Kita lagi Kayak ini Ini apa Menyentuh ikan Kalian Barusan Sampai nintu ikan lele hati-hati ya patilnya ini apa rubaya tadi di sini nih pas saya menyentuhnya lewat sudah terlalu besar sih paling segede jempol biasanya mereka sudah sembunyi di dalam batu nah ini sebenarnya airnya terjebak ya ya jadi dia terbiasa mengalir kalau musim kemarau begini tidak bisa kemana-mana jadi airnya terperangkap di sini terjebak jadi orang sini biasanya suka cecapa ya atau kokodok ke dalam lubang untuk mencari ikan yang bersembunyi di lubang-lubang tuh kawan-kawan di depan saya ada udang seperti ini kalau kalian bisa lihat nah dia sedang santai dan di depannya ada kepeting ini ukurannya cukup jumbo untuk untuk ukuran kepeting sungai cukup jumbo juga dan ini ada kepeting saya tidak tahu jenisnya apa karena berbeda dengan kepeting sungai lainnya mana ha itu kelihatan oh itu juga Hai apakah ini berlacun kau tahu pokoknya akan saya tangkap nanti kita tanya ke teman kita pelan-pelan kalau menangkap udang dari depan ya biasanya atau kalau posisinya lagi-lagi apa di pinggir batu begini dia kan tidak bisa berat kemana-mana kita dari pinggir aja pelan-pelan ini kepaian di jumbo nah kalau sudah seperti ini dia terangkap nah kawan-kawan udangnya dapat kita masukkan ke ember dan ini saya penasaran dengan kepeting ini nih kita langsung jatuh kawan-kawan ini kepenting disapa ya saya tidak tahu sepertinya ini sudah mati ya Oh ini mau megar mau melepasan kulitnya kita bayangin yang terpaksa lihat kakinya juga ini udah rangat yang begini hidup kawan-kawan dia mempertahankan diri tapi tidak galak mungkin ini juga lagi ini ya lagi berganti kulit Oh iya dia lagi berganti kulit karena ininya apa lunak tapi lihat sapinya cukup besar juga nah kawan-kawan bisa bedain ya nah kalau yang gede itu kepiting sungai yang bisa dimakan kalau saya ini baru lihat apakah itu bisa dimakan atau tidak Oke kita masuk saja ke ember nanti kita tanya ke kawan-kawan sambil mencukur kawan-kawan kalau kepiting yang lagi ganti kulit jat cenderung tidak terlalu agresif tidak ngegel nah kawan-kawan tuh hasilnya sudah banyak sebenarnya dari tadi cuman saya tidak memvideokannya karena sibuk sibuk membantu temen kebanyakan kepiting tuh karena kepiting mudah didapat kita tinggal masukin tangan aja ke lubang-lubang itu pasti ada kepitingnya hanya saja resikonya harus kita kuat ketangan 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 kita kuat karena gigitan dia pasti dapat mengekalkan mati ini ya kalau digigit kepiting nah banyaknya ikan water ikan water itu lebih mudah ditangkap kalau terjebak di kebatuan yang kecil ya semuanya nih berat makan siang nanti kita semua kawan-kawan kita ngeliat kita cari lagi yang kawan-kawan tadi kawan-kawan saya ada juga yang dengan cara di-apa 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 di jembat dengan menggunakan itu yaAsani masih hidup di ikan water cuman ikannya masih kecil-kecil tetapi tak apa daripada suatu saat dia akan meninggal akan mawater karena akhirnya kekeringan jadi daripada meninggal sia-sia mending kita manfaatkan karena sekarang masukin musim kemarau jadi sungainya pasti akan mengering jadi kita manfaatkan ambil daripada mati sia-sia ini masih gegerepekan misupun karena kecil masih nogan ya tadi kayak dua angin ngalap kehanap masukkannya liang goreng garing dan tadi kita mendapatkan ekor ekor udang ekor udang lagi bertelur oke kawan-kawan kawan-kawan terus pertualangan ya jadi disini kita tidak apa tidak merusak lingkungan meskipun ikan yang kita ambil kecil kita hanya menyelamatkan ikan yang tenggelam bukan maksudnya ikannya teribak di dalam bebatuan yang suatu saat nanti mereka mengering mana hasilnya lihat tuh banyak kan kawan setengah mer kita akan makan besar temuk bang nah kalau kata orang-orang di orang-orang lokalis ini ini tidak bisa dikonsumsi karena beracun misalnya ini kepiting sungai kalau itu bisa dikonsumsi kita bisa mendapatkannya di sungai ya dengan memancing kepiting gak tau lah walaupun yang dibawa nanti kita akan kasih makan ini aja kasih makan ayam nah tadi di sungai di sungai besar kalau gak salah yang tadi apa bukan sungai ya gua tuan yang terjebak ini terjebak airnya tidak bisa mengalir banyakkan gabus ada 6 ekor terikan gabusnya besar-besar tapi kita tidak berhasil karena menggunakan tangan kosong lagian banyak tanaman ini apa tadi tangkung tanaman tangkung jadi sulit ya mereka bersembunyi di balik tanaman ini tangkung jadi harus nunggu benar-benar ini dulu benar-benar apa surut dulu habis dulu airnya nah kalau sudah mengecil biasanya lebih mudah ditangkapnya karena disini sungainya merupakan sungai tadah hujan dalam artian hanya mengendalkan air hujan ya tidak ada matahir ada si matahir sebenarnya disana tetapi matahirnya kecil jadi kalau hujan dia kering oke sekarang kita pamit terima kasih sudah menonton jangan lupa like and subscribe channel jampangan bentur dan bang bang pro assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh